Selamat siang Asinkron Asinkron kali ini akan menerangkan lebih jauh Apa arti pesan dan makna Pesan dan makna sebenarnya adalah satu persen Dalam komunikasi yang akan selalu terjadi Dalam kejadian komunikasi Jadi dalam kejadian komunikasi Khususnya sosiologi komunikasi Jangan dilihat hanya pada konteks Aliran komunikasi Tapi juga Kestiwa Sedikit Kestiwa Kemarin sudah Dijadikan tugas Tapi saya ingin menegaskan Apa beda Pesan dan makna Kita akan alih pesan dan alih makna Alih pesan itu kira-kira mengandung informasi Nah Kalau kita lihat Rambu ini Maka kita langsung tahu sih Ini bahwa rambu ini mengandung informasi Dilihat pria dan wanita Tapi kalau misalnya rambunya seperti ini Kita berpikir dulu nih Apa ya maksudnya ya Nah kita harus mengundang informasi-informasi dari luar Agar kita memahami maksudnya apa Ini perbedaan mendasar dari alih pesan dan alih makna Satu mengandung informasi Langsung dikandung informasinya Jadi kalau makna Seringkali kita perlu mengundang dulu Beberapa referensi dari luar Tentang informasi itu Kemudian Alih pesan dan alih makna Alih pesan itu juga dia Mentransmisi satu pemahaman Nah kalau alih makna Dia mencoba membangun satu pemahaman Menkonstruksi satu pemahaman Misalnya seperti ini Kita sangat sering melihat The pie Cell progress misalnya Informasi yang ditransmisi Langsung memahami Kita dan kita langsung memahami Pesannya apa Oh ada 90% Untuk cell yang nomor A 35% untuk cell B Dan seterusnya Tapi kalau pie-nya seperti ini Kita tiba-tiba mengonstruksi sesuatu ya Ini maksudnya apa yang ngirimnya Konstruksi dulu ya Akhirnya kita tahu bahwa ini adalah Satu pie untuk rayuan Rayuan pada Ya rayu ya Kita akan mencukkan valentine Banyak kartu-kartu seperti ini Jadi Ini bedanya juga Yang satu mentransmisi pemahaman Alih pesan Alih makna Mengkonstruksi pemahaman Makna itu selalu dikonstruksi dulu Untuk kita memahami Kemudian Jelas karena dia Mengandung informasi langsung Untuk mentransmisi pemahaman Dia akan bersifat sangat teknis Alih pesan itu Alih makna itu Lebih bersifat budaya Biasanya saya ngasih Contoh peta Jadi peta Globe ini Dibuat Berdasarkan Teknis pemetaan Geodesi Bumi itu bulat Untuk menjadi datar Dia memakai Transform Proyektor A Proyektor B Ada kartor Dan lain-lain Sehingga Peta dapat dijadikan Mengalihkan pesan yang akurat Jarak Bandung-Jakarta 180 Kilo Jadi dia Ngomongnya akurat Karena bersifat teknis Tapi kalau ada juga Kita bisa membuat Peta seperti ini Peta seperti ini Jadi peta dibuat Berdasarkan Budaya pengirsanya Oleh karena itu Peta yang seperti ini Dia mengalihkan makna Dengan konteks Informatif Bukan akurat Peta yang bersifat Alih makna Biasanya tidak akurat Tapi informatif Kemudian Jelas karena dia informasi Dia mentransmahaman langsung Seperti teknis Maka dia sangat bersifat Denotasi Begitu Keluar satu benda Langsung Kita akan tahu Benda itu apa Misalnya Tikus Jadi Secara denotasi Tikus putih itu Adalah satwa yang sering Dipakai percobaan Di laboratorium Langsung Kenapa ya Karena itu Langsung Akan sambung Kepada satu Pemahaman Bahwa tikus ini Dipakai Karena Memang sifat-sifat tikus Secara alamiah Itu mudah beradaptasi Di lingkungan baru Dan lain-lain Dapat dikandangkan Dengan mudah Tapi kita Bisa juga menggambar tikus Seperti ini Ratatoy Ini konotasi tikus Pasca boomingnya Film Ratatoy Bukanlah tikus yang kotor Tapi memberi makna Semuanya bisa memasak Tidak ada informasi alamiah Tidak ada informasi alamiah Bahwa tikus bisa masak Nah ini Bedanya antara Alih pesan Dengan alih makna Oleh karena itu Kalau kita Membuat pesan Itu Kita wajib Menjangkar maksudnya Kalau pesannya A Ya dijangkar A Tapi ketika kita Mengalih makna Kerap kita butuh Butuh jarak Untuk tahu betul Maknanya apa Jadi ini perbedaan Dan ini akan terjadi Di sehari-hari Di dunia kita Kita Kadang-kadang Menganggap itu pesan Tapi Sebenarnya Begitu kita berjarak Pada pesan itu Sebenarnya ada makna Tersentu Nah sekarang kita Ke eksperimen Eksperimennya Khusus pada Konteks suara Virama itu adalah Auditory Viraga rasa itu Adalah Aromatik Lidah Nama perabaan Disebut Viraga rasa Ini Kita tahu bahwa Suara itu Manusia itu Mempunyai kemampuan hebat Dalam menyampaikan Informasi Melalui suara Dan itu ada Di sehari-hari Jadi Banyak suara-suara Yang hadir Di Seharian itu Langsung bisa Dikaitkan dengan Satu kejadian yang khusus Kejadian yang khas Arti khusus Dan seterusnya Nah tentunya Kejadian-kejadian Yang Kita Kita Kaitkan dengan Suara Itu terkait dengan Satu kebiasaan kita Budaya kita Satu metafora-metafora Yang biasa terjadi Dan Diperkaya juga ya Baik oleh Karena sentuhan Dengan budaya luar Ataupun Karena sentuhan Antar generasi Jadi Komunikasi itu Ketika Diperkaya Tidak harus Karena budaya luar Tapi bisa juga Karena bersentuhan Dengan beda generasi Generasi Baby Boomers Dengan generasi Milenial Misalnya Kita Kita akan Coba ke suara Suaranya yang Kita Kita Anggap Tanda kutip Annoying Annoying Suara Perkait dengan Kebiasaan Dan perkaitan Metafora Pertama Kita Cari suara Yang mewakili Suara makhluk halus Kalau teman-teman Bisa merekam Bagus banget Tapi Ambil aja Pilih salah satu Dari internet Atau dari apalah Atau bisa menirukan Suaranya Terserah ya Tapi Pilih salah satu Suara yang mewakili Suara makhluk halus Yakinkan Makhluk halus itu Akrab dengan kita ya Jadi jangan Makhluk halus Yang di Rumania Misalnya Atau makhluk halus Yang di Afrika Yang sehari-hari ada di kita aja Agar kita bisa membahasnya Lebih enak Itu suara pertama Adalah suara makhluk halus Lalu suara kedua Adalah sound branding Sound branding ini Biasanya disebut oleh Annoying sound Itu suara-suara promosi Misalnya teriakan Tukang sate Tukang baso Tukang Tek-tek Tek-tek-tek-tek Atau Sate-sate Nah gitu Itu Atau lagu tukang roti ya Lalu juga ada Tahu Tahu bulat Itu nyanyi Bahkan ya Itu rekam salah satu Yakinkan suara itu Ada di sekeliling rumah Teman-teman Pilih salah satu Dari rumah teman-teman Karena ini adalah Tukang grup Tapi boleh lebih dari satu Lalu dibahas Dibahas Syukur-syukur bisa Wawancara dengan Tukangnya Dan lain-lain ya Tapi yang penting Apa maknanya Apa 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 artinya Jadi Yang kedua Itu bahas Keduanya Satu-satu dulu Suara makhluk halus itu Kenapa begitu Suara makhluk halus itu Diam-diam juga Kita tahu Gendernya Kita tahu Jam tayangnya Kita tahu Jenisnya Dan sebagainya Jadi Dari satu suara Ternyata sangat dalam Informasinya Lalu Ini Sound branding Sound branding Kenapa kok suaranya Tek-tek-tek-tek Ting-ting-ting-ting Jadi Kalian Gali Sendiri Kemudian ketiga Dibahas Apa bedanya Antara suara Makhluk halus Dengan suara Sound branding Dan apa Persamaannya Kita akan Belajar bagaimana Betul-betul Memahami pesan Dan makna Dalam konteks Satu informasi Oke Ini tugas Tugas tiga Kelompok Tugas tiga Buat kelompok Jadi kelompok Buatnya Di PPT Dengan Soskom T3 Namergu Jangan lupa Anggota NIN NAMA Dan kumpulkan Minggu 8 Februari 2021 Jangan lupa Sebutkan pustaka Dan sumber Yang dipakai Misalnya Sumbernya dari Suara Mitek-tek langsung Boleh Jadi sebutkan Suara Mitek-tek Dari Mang Andi Misalnya Juga sumber Suara dari Makhluk Halus Bisa juga Niru Suara Makhluk Halus Boleh Niru Sendiri Atau Ambil Dari Internet Dari Apa Nah Untuk Yang Makhluk Halus Atau Sound Branding Bisa dilengkapi Dengan Gambarnya Dengan Video Atau Dengan Foto Foto Makhluk Halus Ini Foto Fotonya Seperti Ini Tanda Kutip Gambarnya Seperti Ini Kalau Sound Branding Mitek-tek Perangkatnya Seperti Ini Lalu Gerobaknya Seperti Ini Boleh Seperti Itu Nah Ini Nama File Jangan Lupa SOSCOM T3 Nama Regunya Apa Tumpulkan Di WAG SOSCOM Pelompok Masing-masing Demikian Kuliah Asinkron Hari Ini Minggu Depan Kita Akan Kuliah Sinkron Teman-teman Akan Dipersilahkan Mempresentasikan Hasilnya Hasilnya Dari Suara Maluk Halus Dengan Suara Sound Branding Dari Makanan Di Sitar Kita Semasing Terkelompok Jadi Minimal Dua Orang Yang Bicara Suma Halus Yang Satu Bicara Sound Branding Semoga Selalu Sehat Dan Selalu Bugar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hmm.